Mama papanya mana? Ini aku lagi nyari mama papaku. Beliau ini emang susok yang sangat mudah untuk dikagumi. Karena sifatnya emang baik hati. Maaf Tante. Iya gak apa-apa, gak apa-apa. Hati-hati ya. Seorang pemimpin perusahaan besar seperti Pak Al, sikapnya begitu humble. Pak Al ini emang berbeda. Dia punya karisma sendiri yang membuat orang lain nyaman dan merasa terlindungi kalau ada di dekat dia. Kamu kenapa lari-lari? Mama papanya mana? Ini aku lagi nyari mama papaku. Beliau ini emang susok yang sangat mudah untuk dikagumi. Karena sifatnya emang baik hati. Beruntung sekali ya, keluarga ini memiliki Pak Al. Begitu juga dengan mendiang istri Pak Al. Mengisi om Tante. Saya minta maaf soal anak kecil tadi ya. Gak apa-apa Pak Al, saya udah biasa kok di sekolah banyak anak-anak seperti itu. Saya lupa, Miss Raisa kan guru. Apa gurunya Reina itu ada hubungan khusus ya sama Al? Bu Marsha, gimana caranya? Bu Marsha, hei. Eh, Pak Randy. Kenapa dari tadi saya liatin kok bengong? Apa belum makan? Biar saya minta buat siapin ya. Oh enggak, gak usah. Gak usah Pak Randy ini, justru karena saya kebanyakan makan jadi bengong. Oh iya, gimana dengan kantor barunya? Sejauh ini saya belum mulai bekerja di sana sih, Pak. Karena saya mau menyelesaikan dulu pekerjaan saya di perusahaannya Pak Al. Oh. Luar biasa ya, Bu Marsha. Punya dedikasi tinggi untuk pekerjaan. Ya, saya berharap dengan kantor barunya, Bu Marsha bisa betah ya di sana. Ya, saya belum tahu sih Pak. Tinggal kita lihat aja nanti. Semoga saya bisa betah di sana. Amin, amin. Ya, semoga aja prospek karir Bu Marsha di sana semakin tinggi. Saya doakan terus. Amin. Tapi nanti kalau saya sudah mulai kerja di sana, saya boleh mampir-mampir ke kantor kan ya Pak? Ya, boleh dong. Ya, boleh banget. Pak Al juga bilang kan, Bu Marsha ini sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Jadi, terserah Bu Marsha mau kapanpun ke kantor kita. Bu Marsha memang kayaknya belum tahu dengan bos barunya, kalau Mario itu memang bermasalah dengan Pak Al. Bu Marsha, saya cuma segedar nanya nih. Bu Marsha, gak ada kepikiran gitu untuk tetap bertahan di kantor Pak Al. Maaf, mungkin kalau untuk soal gaji yang merasa kurang, nanti saya akan coba push Pak Al untuk mungkin bisa mengeji Bu Marsha dua kali lepat atau lebih. Pak Rendy, saya jadi gak enak ngebahasnya. Sebenarnya ini bukan soal uang sama sekali, Pak. Tapi saya menghargai tawaran Pak Rendy, saya menghargai sekali. Ini soal saya mengupgrade skill saya aja sih, Pak. Karir saya juga, karena setelah ngobrol sama Pak Al, saya rasa ini kesempatan yang bagus buat saya. Tapi bukan karena uang Pak bener sekali lagi. Aku gak mungkin jujur ke Pak Rendy, kalau alasan sebenarnya aku keluar dari tempat Pak Al karena aku ada rasa sama Al. Selama aku masih menyimpan perasaan ini, aku gak bisa deket sama Alde Baran. Aku harus menjaga perasaan aku. Oke, kalau gitu. Sekali lagi saya minta maaf ya. Ya, saya sangat hargai keputusan Bu Marsha. Tadinya saya mencoba untuk mempertahankan Bu Marsha, tapi Bu Marsha gagah dengan keputusan Bu Marsha. Saya sangat hargai itu. Ya, maaf dan terima kasih ya Pak untuk pengertiannya. Sama-sama. Sama-sama.